Bandung adalah kota yang terkenal akan keramahan penduduknya. Kepedulian terhadap sesama sudah melekat dari dalam diri masyarakat Bandung. Betul tidak? Kegiatan antri sudah tidak asing lagi di kehidupan kita sehari-hari. Baik untuk orang tua maupun anak muda. Tak memandang jabatan ataupun status sosialnya. Semua akan start dalam kegiatan antri. Mengapa demikian? Karena semua masyarakat ingin diperlakukan secara adil. Seringkali kita lihat dampak tidak mengantri yang mengakibatkan pelayanan publik tidak berjalan dengan optimal bahkan menimbulkan korban jiwa. Padahal kita sering mendengar kalimat. Budayakan antri. Namun hanyalah sebuah wacana tanpa tindakan. Lain kata antri adalah kebiasaan masyarakat cerdas yang mengutamakan kebersamaan, kesabaran, dan keselamatan. Bahkan kita pun beranggap bahwa kegiatan mengantri hanya memuang waktu saja. Padahal antri memberikan kita pelajaran untuk tertip, disiplin, dan menghargai hak orang lain. Berikut adalah manfaat antri. Satu, tertip antri adalah faktor utama agar berjalan dengan melancarnya suatu kegiatan di pelayanan publik dan juga menghemat waktu. Dua, dengan mengantri, hubungan sosial dan kebersamaan terjadi dengan baik. Tiga, dengan mengantri, harus menunggu dengan sabar sesuai giliran, yang mengajarkan bahwa segala sesuatu perlu proses. Empat, dengan mengantri secara tertip, akan terciptanya keselamatan bersama. Hal yang sederhana bukan? Sudahkah Anda antri dengan tertip? Tertip merupakan masalah bersama yang harus dimulai dari diri sendiri. Karena diri kita lah hubungan sosial tetap terjaga. Dengan kesadaran diri kita juga, keselamatan bersama terwujud. Karena aku tertip untuk Bandung.